Intro Kita menyaksikan bagaimana Christian, Ricky dan Reksi Indonesia's Sweetheart Julukan ini layak disematkan kepada Riki Subakja dan pasangannya di ganda putra bulu tangkis Indonesia, Reksi Mainaki. Bagaimana tidak, setiap kali mereka bertanding, seluruh masyarakat Indonesia terpaku di depan layar televisi. Setiap shuttlecock yang menghasilkan angka bagi Riki Reksi, bumi Indonesia bergemurung ria. Keduanya memang dilahirkan menjadi legenda. Ya, yang pasti dari awalnya hobi ya, keinginan menjadi seorang pemain putra angkis. Nah, berarti saya memang pada saat itu, kalau selalu mengisi biodata, itu nama, alamat, dan lain-lain. Nah, cita-cita saya selalu mengisi itu ingin jadi juara dunia. Apa yang saya harapkan, apa yang saya cita-citakan ini kan, ya Alhamdulillah tercapai. Nah, itu satu kebanggaan yang luar biasa, ya, karena memang perjalanan itu tidak sesingkat apa yang mungkin orang pikirkan, gitu ya. Tetapi prosesnya itu berkesinambungan terus-menerus dari usia yang tadi saya sampaikan, 7 tahun, dan itu tidak putus. Proses-proses itu di samping yang lain-lain tentunya juga perjuangan pendidikan, yang pengorbanannya juga tidak mudah ya untuk bisa memilih bulu tangkis ini untuk bisa berprestasi, gitu ya. Jauh sebelum masyarakat Indonesia jatuh cinta kepada kedua atlet ini, Riki Ahmad Subagja mulai mencatatkan namanya dalam sejarah bulu tangkis Indonesia ketika menjuarai dua pertandingan di Invitasi Bulu Tangkis Junior Dunia Bimantara di Jakarta tahun 1988 lalu. Bersama Lilik Sudarwati di Ganda Campuran dan bersama Aras Rasak di Ganda Putra. Saya lihat memang dari Kecualian Dunia Junior Bimantara, tentu berlangsung di Jakarta, memang dari penampilan itu sudah terlihat bahwa Riki Subagja memiliki bakat luar biasa sebagai pemain ganda. Padahal dia aslinya memang seperti pemain-pemain yang dulu, itu dia aslinya selalu pemain tunggal. Namun dari pengamatan sang pelatih, Kristian Hati Nata dan Nabi Johari melihat bahwa Riki Subagja memiliki talenta yang sangat bagus, berarti modal yang bagus untuk bisa dikembangkan untuk bermain di sektor ganda. Ternyata memang benar bahwa ketika ditampil di Kecualian Dunia Junior Bimantara, bakat itu sudah terlihat. Ketika dipasangkan dengan Lilik Sudarwati, dia menjadi juara dunia. Tentu juga dipasangkan dengan Ars Rasak, bermain di sektor ganda putra, Riki juga bisa menjadi juara dunia junior. Itu membuktikan bahwa bakat dan talenta Riki Subagja bisa dibilang di atas rata-rata dengan pemain-pemain yang seusianya. Prestasi Riki Subagja memukau pasangan ganda putra Indonesia, Selvanus Geh dan Alexander Ronald yang bergabung di Platna sejak tahun 2011. Kesempatan langkah bertanding dan mendapatkan ilmu dari sang legenda tentu tidak ingin disiasiakan begitu saja. Langsung dihabisin ya? Duh, sampai benar. Awal suka bulu tangkis itu gimana sih? Ya, yang pertama justru saya sebetulnya sebelum senang dengan bulu tangkis, saya itu main bola, main sepak bola. Ya, karena dari keluarga saya sendiri, bapak saya memainkan bola. Ya, saya setiap hari itu ke sekolah, pulang sekolah, ya hari-harinya saya itu main bola sepak bola. Nah, kenapa saya ke bulu tangkis? Sepak bola ini tidak didukung. Ya, sama terutama ibu saya. Ya, mungkin kalau sepak bola kan tahu ya, kalau kakinya belum baju kotor, kakinya rusak, nah ini kurang didukung. Tapi kalau bulu tangkis, didukung ya, disupport. Jadi dari awalnya yang main sepak bola, ya sebenarnya sepak bola juga sampai sekarang. Ya, karena hobi ya, dari kecil, ya sekali-sekali sih masih tetap sepak bola, ya. Jadi dari situ, apa, ya tutama ibu memfokuskan saya di bulu tangkis, gitu ya. Pas mau seleksi itu platnas, seleksinya gimana sampai bisa masuk platnas? Saya sebelum masuk platnas itu, masuk dulu di Bandung. Itu ada klub kotak, tutama dari Bandung. Masuk di pemusatan latihan daerah tahun 1986, masuk di pemusatan latihan nasional. Itu masuk di klub tangkas. Jadi seleksinya ya, sebetulnya dulu, apa namanya, promosi degradasi kan ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, terus saya justru yang salah satunya, di luar daripada talent, ya. Di luar daripada, apa namanya, yang sudah ditentukan atau kuota jatah yang sudah ditentukan platnas, tapi saya ada nilai lebih. Itu yang dari tim pemandu bakatnya BDSI, ya. Saat itu, memilih saya untuk bisa gabung. Waktu itu kan di Latama, ya. Tahun 1988, PBPBSI membentuk proyek Olimpiade 1992 untuk mencari pasangan ganda putra yang cocok untuk dikirim ke Barcelona. Ricky Sumbagja dipasangkan dengan Richard Mainaki, kakak dari seseorang yang akan menjadi duet abadinya kelak di masa depan, Reksi Mainaki. Sebetulnya tahun 1991, ya, waktu itu, sebelum sama Reksi, terakhir itu saya sama kakaknya, Richard Mainaki, ya. Dan di situ memang ada beberapa ganda, kita yang masih di atas itu kan Edi Hartono Gunawan, ya. Ada Imai Henra Bagustiadi. Seluruh pemain pada saat itu mengejar poin untuk masuk di Olimpiade Barcelona. Nah, ya, jadi seluruh pemain berlomba, apa, meraih poin itu. Nah, pada saat terakhir saya sebelum sama Reksi, saya sama Richard itu ada event Finland-Polandia. Dan saya, Finland-nya di semifinal, Polandianya, Polish Open-nya juara. Seleksi yang kelak akan menentukan masa depan para jagoan bulu takis ini digelar untuk menentukan siapa yang akan naik ke platnas utama dan siapa yang turun ke platnas pertama. Sebetulnya tahun 1991, ya, waktu itu, sebelum sama Reksi, terakhir itu saya sama kakaknya, Richard Mainaki. Dan di situ memang ada beberapa ganda, kita yang masih di atas itu kan Edi Hartono Gunawan, ya, ada Imai Henra Bagustiadi. Seluruh pemain pada saat itu mengejar poin untuk masuk di Olimpiade Barcelona. Dari awal sudah punya keyakinan, lah, bahwa mereka akan jadi pasangan yang hebat, ya. Terima kasih telah menonton! Ricky Subagja adalah atlet yang penuh toleransi. Sejak masuk platnas tahun 1986 lalu, sudah banyak kejuaraan yang ia menangkan di ganda putra dan di ganda campuran. Namun menjelang kejuaraan dunia perseorangan dan beregu Piala Sudirman di Copenhagen, Denmark, pelatih tim ganda putra Christian Hadinata memasangkannya dengan Reksi Mainaki. Ricky justru menolak rencana itu. Pada saat terakhir saya sebelum sama Reksi, saya sama Richard itu ada event Finland-Polandia. Dan saya, Finland-nya di semifinal, Polandianya, polis open-nya juara. Pada saat pulang, saya dikasih tahu pelatih waktu itu Pak Christian dengan Pak Atik Johari, saya akan dipisah. Nah, memang pertamanya saya juga menolak karena pemikiran saya pada saat itu, poin saya sudah lumayan, ya, lumayan mengumber. Karena nomor satu pasti Adi Artono, nah memperbutkan yang nomor duanya nih. Ya, waktu itu memang masih ada Ima Hendra dan Bagusti Adi, gitu. Saya bilang, ya, saya bilang saya sudah ada poin, walaupun mungkin tetap ada waktu masih sama-sama ngumber untuk ke Bersilona. Kalau saya dipisah, berarti saya nol lagi, kan. Gak ada poin, gitu kan. Intuisi seorang pelatih memang hebat. Hanya dalam waktu dua minggu sebelum bertanding, penampilan Riki-Reksi sungguh luar biasa. Meskipun tidak berhasil menjadi juara, aksi mereka memukau penonton dan merepotkan pemain Korea Selatan yang cukup kuat saat itu. Pada saat Riki berpandang Richard, waktu itu Reksi juga berpandang saya bermain tunggal. Dan dalam masa persiapan itu, saya memang dari awal sudah punya keyakinan lah bahwa mereka akan jadi pasangan yang hebat, ya. Ini, Kak, kan kebetulan kita ini pemain double juga. Gimana sih caranya biar bisa kompak di lapangan? Kan kadang saya suka miskomunikasi berdua. Ya, memang untuk ganda ini kan berbeda lah, ya. Artinya dengan kesulitan daripada bermain tunggal, ya. Emosionalnya untuk menjaga kondisi di lapangan sendiri. Kalau single kan, ya, otomatis bermain sendiri, resiko-nya sendiri. Nah, bermain ganda memang salah satu yang kesulitannya yaitu bagaimana kekompakan di lapangan, bagaimana komunikasi di lapangan. Artinya gini, satu pasangan ini dua jadi satu, bukan yang masing-masing ini, ya. Artinya kalau kalah ya, kalah berdua, menang-menang berdua. Nah, itu dulu yang, jadi bukan yang kalau saya lebih jago, mereka yang lebih, dia yang lebih, apa, enggak baik gitu ya. Tapi sama-sama. Nah, itu saling-saling mengenal dulu, ya. Setelah itu, ya, komunikasi di lapangan itu selalu. Baik kalah ataupun menang, ataupun baik tertinggal pada saat. Biasanya kan kalau lagi unggul, ini enggak masalah. Ya, kompak di lapangan, tuh. Wah, komunikasi. Tapi pada saat tertinggal, itu komunikasinya tuh bisa hilang. Atau mungkin game pertama kalah, itu sudah enggak ngomongan, tuh. Nah, itu sebenarnya juga yang saya alami, ya. Yang saya alami. Tapi salah satunya, ya, justru bagaimana pada saat kita tertinggal, ya, bagaimana pada saat kita katakanlah kalah di game pertama. Komunikasi ini harus tetap, harus saling support. Pastinya, bagaimana kesiapan berlatih, ya, kekompakan masing-masing, harus, contoh saya dengan reaksi, saya percaya reaksi, reaksi pun percaya sama saya. Jadi komunikasi yang paling penting juga. Tahun 1992 pun menjadi ajang pembuktian kekompakan dan kekuatan Riki Subagja dan Reksi Mainaki. Keduanya memperkuat tim Indonesia di perubutan Piala Thomas di Kuala Lumpur, Malaysia, dan di Olimpiade Barcelona. Meskipun tidak menjadi juara, aksi keduanya mulai merebut perhatian lawan. Di akhir tahun 1992, pasangan ganda ini membuat hat-trick dengan menyaba tiga gelar juara sekaligus di Cina, Hong Kong, dan Thailand Open. Hadiah penutup tahun pun datang dari International Badminton Federation atau IPF yang menempatkan pasangan Riki Reksi menjadi pemain ganda nomor satu di dunia. Ya, saya lihat memang dari penampilan dari tahun ke tahun, mulai tahun 1992 ya, dia ketika itu menjadi salah satu pasangan yang meroket dan memenangi tiga turnamen sekaligus di Cina, Hong Kong, dan Thailand. Dari situ membuktikan bahwa Riki ketika itu berpasangan dengan Reksi Mainaki, menjadi salah satu pasangan yang memiliki prospek sangat bagus. Apalagi bulan Mei sebelumnya, dia memperkuat tim Indonesia, dia ajang Piala Thomas di Kuala Lumpur. Meskipun di final dia kalah, namun ketika itu orang sudah melihat bahwa pasangan ini kelah akan menjadi pasangan tangguh dunia. Dominasi Riki Reksi sepanjang tahun 1993 sampai 1995 makin tidak terbendul. Mulai dari SEA Games, Asian Games, Thomas Cup, Badminton World Championship, hingga gelar juara All England, semua dibawa pulang. Reksi di belakang, dia bisa melakukan smash dengan bagus. Begitu sebaliknya, Riki Zubagja pun meskipun secara power memang kalah keras dibanding dengan Reksi, namun juga bisa melakukan smash dengan bagus. Sebaliknya, ketika Riki Zubagja di depan, dia bisa mengatur pola permainan dengan baik. Dia menjadi playmaker yang sangat indah sehingga memudahkan pasangannya Reksi Mainaki bisa untuk menjadi killer, jadi pembunuh dari bola-bola yang misalnya boleh pengembalian dari Riki yang sulit itu boleh kemudian melambung dan situlah menjadi makanan Bok bagi Reksi Mainaki untuk menghujankan smash-nya. Namun yang pasti bahwa kedua pasang ini memiliki kerjasama sangat nape, mereka bisa di luar lapangan maupun di dalam lapangan bisa saling menyemangati. Itu yang menjadi salah satu kunci keberhasilan atau kunci sukses bagi pasangan Indonesia ini, mereka bisa saling membalik, saling bisa menyemangati. Artinya memenangkan pertandingan itu, saya melompat dan saya melempar raket begitu. Di awal tahun 1995, PBPBSI membentuk proyek dan pelatnas Olimpiada Atlanta di tengah padatnya jadwal turnamen bulu tangkis internasional. Nama-nama besar seperti Ardi B. Wiranata, Alan Budi Kusuma, Joko Suprianto, dan masih banyak lagi masuk dalam daftar bersama Riki Subakja dan Reksi Mainaki. Event tertinggi ini di antara event-event yang lain itu kan Olimpiade. Bagaimana semua masuk di dalam tim untuk Olimpiak aja itu sudah sulit ya. Dan saya pikir sampai sekarang pun sama ya. Sebelum ke Atlanta itu persiapannya apa aja sebelumnya? Ya, di Atlanta memang kan semua pada buka poin ya. Buka poin dan banyak sekali juga event yang memang harus ikut ya. Nah, persiapannya selain itu sudah pasti bagaimana kita latihan yang baik. Ya, artinya seluruh atau apa yang disampaikan daripada pelatih, program ya, program apa, itu kita mengikuti dengan maksimal, sepenuh hati. Ya, dan kalau kita memang katakala masih kurang, kan kita tahu ya apa kekurangan. Di samping pelatih kan hanya memfasilitasi ya. Tapi kalau kita juga tahu kekurangan kita, apalagi sesama partner ini juga harus tahu dan itu yang ditambah. Artinya bukan pada saat program intinya dikurangi, tapi nambah di ekstra pelatihan. Tetapi program intinya juga full kita ini. Tapi kalau masih kuat, kan kita juga bersaing dengan teman-teman yang lain dan kita juga gak mau kalah, itu ada tambahan. Karena memang itu satu-satunya persiapan yang baik untuk bisa nmentukkan di pertandingan. Di tengah persiapan menuju Atlanta tahun 1996, Ricky Reksi kembali menjuari turnamen bulu tangkis paling tua di dunia, All England. Satu bulan menjelang Olimpiade, IBF kembali menobatkan Ricky Subakja dan Reksi Mainaki menjadi pemain ganda putra nomor satu di dunia. Sungguh sebuah suntikan motivasi dan penyemangat jelang laga yang paling ditunggu-tunggu. Atlanta, Amerika Serikat tahun 1996. Pesta olahraga terbesar di dunia akhirnya resmi dibuka pada tanggal 19 Juli dengan sangat meriah ala negeri Paman Sam. Big performance-nya Ricky Reksi memang sudah ditusun, di-create, diciptakan untuk bisa tampil puncak di Olimpiade. Harapan masyarakat Indonesia ketika itu memang tertumpu kepada Ricky Reksi. Karena memang sepanjang tahun 1996 ini memang Ricky Reksi bermain sangat luar biasa. Laga bersejarah pun dimulai. Suasana di gedung Georgia State University mulai penuh sesak oleh pendukung Indonesia dan Malaysia. Doa-doa mulai dipanjatkan. Harapan mulai digantungkan di langit Atlanta. Beban yang begitu berat bagaimana ini kesempatan yang betul-betul ingin menjuarai. Karena kan kalau 4 tahun ke depan juga mungkin dah belum tentu gitu ya. Nah makanya pada saat final itu gak ada kata-kata yang saya sampaikan sama Reksi selain dari tahan, semangat. Jadi gak ada tenis-tenis apa yang banyak saya sampaikan. Begitu juga Reksi ya. Karena itu saking bebannya, saking takut. Takut gelar ini lepas. Di set pertama, Ricky Reksi bermain di bawah tekanan. Banyak kesalahan yang tidak perlu dilakukan hingga menghasilkan angka bagi pemain lawan. Hanya dua kali servis, Chia Sun Kit, Yat Kim Hock langsung unggul 7-1 dan melesat cepat ke sebelah satu. Dan menutup set pertama dengan skor 15-5. Dalam keadaan seperti itu, memang saya sudah mengambil satu keputusan. Tidak mungkin memberikan satu instruksi yang kaitannya dengan hal-hal teknis. Karena mereka betul-betul blackout lah istilahnya. Terlihat sekali permainannya itu bukan permainan pasangan Reksi Riki. Jadi, saya hanya singkat sekali mengatakan pada mereka, main dengan hati yang tetek. Waktu itu saya ngomongnya tetek. Karena saya orang Jawa. Kalau di Indonesia kan itu lebih tegar lah main. Saya sudah nggak bisa ngomong hal teknis. Kamu harus serang backhand, kamu harus defense dan bagaimana. Tapi hati kamu tuh harus tetek, harus tegar. Di set kedua, Riki Reksi mencoba keluar dari tekan. Bermain placing dan sesekali bermain smash, langsung membuat duo ini unggul 9-3. Namun berkat kegigihan pasangan terbaik Indonesia ini, mereka berhasil menutup set kedua setelah unggul 15-13 dari Malaysia. Dan di set ketiga, ketika bola mendata Reksi tak bisa dikembalikan Yap Kim Hock dengan baik, sontak bumi Atlanta dan Indonesia bergemuruh pria. Riki Sumbakja dan Reksi Mainaki mengakhiri drama dengan indah dan berhak atas satu-satunya medali emas bulu tangkis untuk Indonesia di Olimpiada Atlanta 1996. Pembalan yang begitu berat itu sepertinya udar ya. Sepertinya meledak ya. Dengan apa yang terakhir Reksi melakukan pulaan dan games di situ, saya begitu excited ya. dengan berakhirnya lah, artinya memenangkan pertandingan itu. Kalau lihat, saya melompat dan saya melempar raket begitu, terus Reksi juga yang ya sama lah saya pikir ya, dengan perasaannya yang lepas, menyelesaikan lah pertandingan. Mungkin kalau masih ingat saya sampai Reksi ya, sampai berguling-guling di lapangan. Saya lari ke Pak Kristian, terus kita berguling bertiga di lapangan situ. Ya memang melakukan kegembiraan ya. Kegembiraan apa yang kita harapkan, apa yang kita cita-citakan, inginkan Alhamdulillah tercapai. Indonesia's Sweetheart, julukan yang pantas disematkan pada Riki Sumbakja dan Reksi Mainaki. Satu-satunya medali emas bulu tangkis yang berhasil dibawa pulang, sungguh memberi inspirasi dan menyatukan seluruh masyarakat Indonesia. Setelah Olimpiade 1996, pasangan ini terus mengharumkan nama bangsa di berbagai pentas dunia. Di tahun 2000, Riki Reksi sempat kembali tampil di Olimpiade Sydney, Australia, meskipun hanya sampai babak perempat final. Setelah gantung rakyat tahun 2000, kini Riki dan Reksi kembali bersama, bukan untuk bertanding, tapi bergabung di jajaran pengurus PBPBSI di Cipayu, Jakarta Timur. Demi mengharumkan kembali nama bangsa melalui tangan para pemain muda berbakat. Kita rindu akan prestasi, memang mungkin juga tidak waktu yang singkat, tetapi paling tidak ada peningkatan. Nah, bagaimana supaya bisa mengembalikan kejayaan, bulu tangkis Indonesia, yang dimana bulu tangkis sendiri untuk prestasinya, ukurannya itu juara. Jadi kalau nomor dua itu, kalau event apapun itu gagal. Kita bisa terpasti bisa, kita akan raih bintang-bintang, kita bisa jadi yang terdepan, bersatu bersama dalam satu irama, terpemperaih kejayaan. kita bisa. Wai, 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 wai